selamat pagi sahabat semuanya ini lanjutan dari tutorial saya juga yang sebelumnya ini pohon buah tin ketika pohon ini gagal untuk pembungaan saya telah melakukannya dengan pemotongan ekstrim seperti ini jadi ini ada dua pohon jadi saya melakukan pemotongan ekstrim seperti ini jadi disini kemudian disini nah sampai saat ini pun belum berbunga ini di pot kita pun harus tetap melakukannya perawatan seperti ini kita potong seperti ini saja istilah sekarang yang itu peruning tetapi karena pohonnya itu kecil ya kita lakukan pemotongan begini saja juga demikian yang sebelah ini kawan yang sebelah ini kita lakukan pemotongan juga rawatan-rawatan seperti ini biasa kita lakukan kita juga ambil spekulasi disini kita potong bucuk seperti ini seperti kita melakukan sebelumnya kita lakukan pemotongan bucuk seperti ini kemudian kemudian yang satunya juga kita lakukan pemotongan bucuk jadi sahabat semuanya ketika kita melakukan pemotongan bucuk seperti ini adalah sesuai dengan teknik dan spekulasi saya seperti teknik video saya yang sebelumnya karena dengan adanya pruning dengan adanya pemotongan bucuk dengan demikian akan membantu pembesaran tangke-tangke pada pohon tin yang pertama yang kedua juga membantu kesuburan, kelebaran, dan ketebalan daun karena dengan adanya pengurangan akan lebih lebar, lebih hijau, dan lebih tebal yang ketiga akan cepat membantu proses pembuahan dan ini tentunya kita bantu dengan kompositor daun dengan tumbuhan lumut air dan pupuk NPK 1616 seperti biasa seperti rawatan-rawatan saya yang sebelum-sebelumnya baiklah sahabat semuanya demikianlah tutorial saya tentang pohon tin dimana saya tetap konsisten melakukan rawatan seperti rawatan saya yang sebelumnya dan ini tentu berulang-ulang saya tutorialkan karena selalu berbeda dengan situasi dan kondisi jadi kita itu bisa memotongnya, bisa memperuningnya, bisa memucuknya nah itu sesuaikan situasi dan kondisi karena kita sebagai penghobi semoga bisa saling memberi manfaat akhir lukata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati